selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenalkan ialah jin selanjutnya ular jin ular tidak akan bisa membuat selaka jika kita sudah membaca alfala jin dan ular juga tidak semuanya jahat ada ular yang bisa kita ajak bermain dengan warna-warna yang lucu dan tidak mempunyai bisa jadi tidak bisa mencelakai kita manusia kalau ular yang mempunyai bisa seperti ular kobra gigitannya bisa membuat seorang sakit dan juga bisa sampai meninggal hewan yang selanjutnya kalah jengking karena bentuknya yang kecil mungkin ketika membikir kita tidak tahu insyaallah dengan bacaan surat ketolak kita dijauhkan dari kejahatan yang kedua kejahatan malam apabila ketolak gelap kan kita sudah tidur usada kan kejahatan apa ya usada ketika malam hari ada orang yang memanfaatkan kegelapan itu dengan mengambil barang-barang berharga dari rumah yang bukan miliknya nah siapa dia dia adalah dipenturi yang datangnya lebih banyak di malam hari kemudian kadang kenapa kok ingin muntah-muntah iya usada masuk angin nah ini mungkin malam hari diajak umi sama adinya pergi akhirnya angin masuk membuat kita sakit kejahatan yang berikutnya kejahatan dari tukang sihir dan mantra-mantranya berarti tukang sihir itu sakti ya usada karena bisa membuat orang sakit saktian mana uang sihir sama Allah sakti Allah tapi mengapa kok mantra-mantra tukang sihir bisa membuat seseorang menjadi sakit karena izin Allah juga Allah mengizinkan mantra tukang sihir membuat seseorang sakit dengan hikmah orang yang sakit digugurkan dosa-dosanya orang yang sakit punya kesempatan untuk memuhafabah diri koreksi dirinya sendiri agar lebih baik lagi orang yang sakit itu doanya tidak ada pembatas dengan Allah jadi langsung bisa diujarkan kejahatan yang selanjutnya yang terakhir kejahatan yang keempat kejahatan orang-orang yang sakit hati kiri dan demikian orang yang tidak suka dengan seseorang kemudian datang ke dupun kemudian mengirim sak bola-bola santet agar yang dikirimi menjadi sakit seperti keinginan orang yang tidak suka tadi bisa juga membuat fitnah-fitnah sehingga membuat seseorang bisa dalam kendara karena fitnah ini tersebut sehingga seseorang itu dimasukkan ke dalam kendara boneka boneka yang ada di tukang sihir ketika itu ditusukan di kaki yang ditujukan dengan nama si A si A kakinya akan juga menjadi sakit jika ditusukan di kepala kepala si A menjadi sakit jika ditusukan ke dalam badan yang lain juga akan menjadi sakit terus bagaimana caranya usaha biar kita terhindar dari empat kejahatan tadi ini surat alfalak bisa kita baca dalam perjalanan wasulullah ketika dalam melakukan perjalanan banyak memperbanyak bacaan surat alfalak apa tujuannya dalam perjalanan kita tidak tahu kejahatan apa saja yang akan terjadi dengan membaca surat alfalak Allah kirimkan banyak perantara yang bisa menghindarkan kita dari bentama itu dari kejahatan yang akan terjadi yang kedua membaca surat alfalak keatakan tidur setelah membaca doa mau tidur dibaca surat alfalak agar selama kita tidur Allah jaga kita rumah kita keluarga kita dari empat kejahatan lagi yang ketiga setelah sholat fardu usahakan jangan langsung pergi tapi berdikir dulu karena dalam berdikir itu salah satunya kita membaca surat alfalak sehari lima kali insyaallah dalam 24 jam Allah jaga kita bersama-sama kita jika masih ada yang belum tepat kita betulkan disana teman-teman sekalian yang berahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan kembali tahsin kita pelajaran tahsin kita sekarang kita akan mencoba memperbaiki bacaan surah alfalak dimana pada peti sebelumnya kita sudah membahas surah al-nas dan sekarang kita akan beralih ke surah al-falak sekarang kita akan membahas sedikit atau menjelaskan bagaimana atau mempraktikan bagaimana cara membaca surah al-falak dengan benar kita mulai bismillahirrahmanirrahim ingat kebiasaan kebiasaan orang-orang apabila menemukan huruf yang sukun atau mati seperti ini seperti lam seringkali orang-orang memantulkan suara pada setiap huruf yang sukun atau mati contohnya seperti ini sering kebanyakan orang membaca demikian padahal tidak boleh kenapa karena lam bukan salah satu huruf yang memiliki pantulan suara atau yang disebut dengan huruf kal-kalah tapi cara baca yang benar yaitu kul a'u kul kul bukan kul kul tapi kul a'udhu mirabbil falak kemudian disini ada hamzah disini ada hamzah kemudian ada ain jangan sampai ain ini terpengaruh dengan hamzah sehingga ain ini tidak lagi dia mendapati sifatnya yang dimana dia merupakan salah satu huruf yang keluar di tenggorokan bagian tengah jangan sampai dia terpengaruh karena hamzah kemudian dia menjadi seperti pengucapan huruf huruf hamzah misalnya kul a'udhu mirabb kul a'udhu mirabb ini salah maka cara yang benar kul a'udhu mirabbil falak mirabbil falak kemudian disini ada qaf ada qaf karena dia asalnya berbaris kasrah tapi karena kita wakaf disini berhenti disini pada akhir ayat maka dia menjadi sukun maka cara baca qaf yaitu dengan diberikan pantulan suara karena dia merupakan salah satu huruf yang kal yang miliki pantulan suara contoh cara bacanya kul kul a'udhu bi rabbil falak falak ada pantulan pantulan suaranya kemudian disini disini ingat dia berbaris kasrah kalau dia berbaris kasrah berbaris bawah maka dia dibaca titis seperti min syarima bukan min syarima itu salah cara cara baca yang seperti itu salah tapi yang benar min syarima khalaqa khalaqa ingat setiap yang dia disukunkan atau ketika dia sukun apalagi dia di akhir ayat seperti ini maka dia menjadi sukun maka ingat jangan lupa diberikan pantulan suara min syarima khalaqa wa min syar lighasiqin jiza waqab wa min syar lighasiqin jiza waqab kemudian bak disini sama seperti khal dia salah satu huruf yang memiliki pantulan suara atau disebut dengan huruf khalqalah huruf yang ada pantulan suara ketika dia sukun disini dia berbaris fathah tapi dia karena dia di akhir ayat menjadi sukun menjadi menjadi sukun maka dibaca iza waqab ada qab bukan iza waqab atau birabbil falak min syarima khalaq wa min syar lighasiqin jiza waqab itu salah itu cara baca yang salah pada huruf yang khalqalah acara yang benar min min syar'i ghasiqin iza waqab wa min syar'i nafasati fil uqada ingat disini nun yang bertasjid nun yang bertasjid maka cara bacanya ingat dengan ditahan jangan langsung pindah wa min syar'i nafasati fil uqada kemudian fa ya fa f ya fa bukan fa min syar'i nafasati fil uqada wa min syar'i hasid iza hasad dal juga salah satu huruf yang memiliki pantulan suara yaitu huruf kolkalah qaf ba dal dia termasuk huruf yang memiliki sifat yang sama yaitu kolkalah yang memiliki pantulan suara gemah suara maka ketika dia waqaf harus ada pantulan suaranya wa min syar'i nafasati fil uqada wa min syar'i hasid jiza hasad sekarang kita ulang dari awal a'udhu billahi min al-shaytan rajeem bismillah r-rahman r-rahim qul a'udhu bi-rabb il-falak min sharr ma khalak wa min sharr ghasik iza waqaba wa min sharr nafasati fil uqada wa min sharr hasid berikut tadi kita sudah belajar kembali dalam membaca surat al-shaytan surat al-shaytan tadi ada huruf yang mirip apa shah itu perlu latihan dari huruf-huruf berikut ini ada kesamaan dengan kita sering berlatih insyaallah lidah kita akan terbiasa sehingga perbedaan cara melapalkan antara fa syah sin dan ha ho kemudian huruf wal dan dal kemudian a dan a oin dan kof wa dan kof akan terlihat perbedaannya yang akan kita pelajari selanjutnya adalah cara menulis huruf ijaya agar rapi indah dan mudah dibaca cara menulis surat al-falak ayat pertama huruf apa saja yang menggantung di bawah garis yang pertama huruf lam kemudian huruf waw kemudian huruf ro kemudian huruf kok empat huruf ini yang cara penulisannya agak ke bawah garis silahkan berlatih menulis di buku yang kemarin sudah dibagikan di halaman ketujuh semakin banyak berlatih insyaallah tulisan kalian akan menjadi bagus oke untuk pelajaran kali ini sampai disini insyaallah minggu depan kita akan bertemu dalam wali oke terus saya ingin dengar seorang halaman surat al-falak oke diulang kembali bacaan yang tadi dengan bacaan yang suka tidak tidak ada yang perlu diperbaiki kita perbaiki semua kebacaannya menjadi lebih bagus berlatih dengan berlatih oke sampai disini sampai jumpa bertemu yang berlatih selamat menikmati